Oksalinodamare. Oke kita mulai ya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Jadi selamat datang di dialog yang bukan pertama kali akan kita laksanakan juga bukan yang terakhir karena nanti akan banyak dialog-dialog yang lain dan temanya bisa teman-teman request sebenarnya misalnya pengen dibahas tema apa, nggak melulu harus yang lagi tren saat ini tapi juga yang ketinggalan zaman juga boleh atau yang di masa yang akan datang kira-kira pembahasannya bakalan tentang apa yang menarik. Jadi di sini saya sebagai host nanti akan saya berikan ke moderator untuk menjalankan conference pada hari ini dan di sini juga saya sebenarnya sudah mendata banyak peserta dari berbagai provinsi, dari berbagai universitas mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Selamat sore teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Dan kita di sini nanti bisa melakukan tanya-jawab, nanti tolong di chat aja. Kalau pertanyaan yang nggak bisa kita akomodir semua nanti akan kita pilih random pertanyaan yang akan dijawab oleh para narasumber sore hari ini. Selain itu kalau teman-teman mengalami kesulitan koneksi internet dan lain sebagainya lewat Zoom, teman-teman bisa buka di YouTube aja, YouTube channelnya Pusat Studi Pancasila UGM. Di situ kita tayangkan live streaming. Dan tanya-jawab juga bisa dilakukan di kolom komentar di YouTube. Dan juga di chat di sini. Kalau misalnya kesulitan lagi bisa ke line saya Rona Utami atau juga ke WhatsApp yang ada di poster yang sudah kita lihat bersama. Nah pada sore hari ini, isu yang akan kita angkat sebenarnya tema tentang kelecehan seksual di kampus. Tentu saja banyak banget tema-tema lain tentang apa yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi di dunia pendidikan. Nggak cuma di kampus, tapi juga di luar kampus. Tapi intinya di sini kita akan membahas lebih banyak lagi misalnya mungkin di suatu hari tentang plagiarisme, salah satu problem di dunia akademik juga. Tapi khusus untuk hari ini, untuk sore ini, kita akan membahas tentang pelecehan seksual di kampus. Sebelum kita ke sana, saya akan menginformasikan bahwa semua peserta yang sudah mendaftar lewat Google Form akan diberikan e-certificate. Sertifikatnya nanti bisa di-download sendiri. Di kolom chat sudah saya berikan link. Nanti bisa di-klik di sana dan peserta langsung bisa memasukkan emailnya sendiri yang terdaftar di Google Form. Nanti e-certificatenya akan muncul dan bisa disimpan. Jadi, that's the easiest way to do. Oke. Kita mulai aja mungkin langsung ke moderator kita yang cantik sore hari ini, Ibu Murti. Ibu Murti adalah dosen di Fakultas Filosofat. Juga saat ini menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi, problem-problem mahasiswa dan akademik, saya pikir Bu Murti sudah berpengalaman. Dan Murti yang akan memandu acara ini dengan dua narasumber lain yang nanti akan diperkenalkan langsung oleh Bu Murti. Satu hal yang kita tekankan di sini, jadi yang paling penting juga di dalam permasalahan pelecehan seksual, yang paling penting kita miliki bersama adalah common understanding of what sexual harassment is. Oke. Dipersilakan untuk Bu Murti. Kita santai aja ya. Kita ngobrol aja sama aja. Terima kasih Kak Rona. Sebelumnya saya ingin menyapa semua teman-teman yang sudah berrela untuk bergabung di sore hari ini. Kita mencoba untuk ngapi burit bersama ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Sembari menunggu azan. Mahrib. Ya, tadi sudah diantar oleh Kak Rona. Ini pesertanya dari mana aja, Kak Rona? Sebelum nanti kita perkenalkan. Oke. Kalau saya lihat dari form pendaftaran ini ada dari Universitas Papua yang paling jauh. Wow. Apa kabar kawan dari Papua? Iya. Kemudian dari GM sendiri juga banyak. Dari UNHAS. Kemudian dari Sinaraja, Bali. Bali lalu? Mana lagi? Dari Bandung juga ada. Dari Mataram juga ada. Indonesia Tipur ya? Iya. Masih banyak lagi. Dari Jakarta juga kita ada teman-teman dari Jakarta. Iya, iya. Wah. Luar biasa ini. Sebenarnya ini memang cukup menarik sepertinya Kak Rona. Tema pembicaraan kita yang nggak asing saya kira hal yang sehari-hari itu sebenarnya kita tahu. Cuma kenapa kemudian persoalan fenomena ini baru kemudian belakangan ini cukup drastis muncul. Dan dari data yang kita peroleh problem pelecehan seksual ini, grafiknya cukup memprihatinkan kalau kita lihat. Hampir di semua universitas perguruan tinggi di Indonesia, baik yang universitas-universitas terkategori yang besar sampai yang di daerah itu tidak luput semuanya terkenai dan mengenai itu semua. Dan itu tanpa kita sadari, ini menjadi hal yang membuat kita terheran-heran. Kampus yang notabene adalah sebuah lembaga pendidikan yang mestinya itu merupakan ruang yang di mana kita semua, entitas-entitas yang ada di dalamnya tidak saja itu mahasiswa, karyawan, juga dosen, juga semua yang ada di dalam kampus itu mestinya merasa nyaman, merasa aman dari hal-hal yang berbau atau boleh dikatakan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kampus itu mestinya sebagai pilar pendidikan, media untuk bisa, di mana kita bisa mengembangkan ketahuan, mengembangkan diri menuju suatu hal yang disebut sebagai dewasa. Ini kan mestinya kondusif, menjadi tempat yang paling kondusif, paling aman, paling nyaman untuk bisa kita mengembangkan diri. Tetapi fenomena yang nampak sekarang justru semakin miris kalau kita lihat dari banyak kasus yang terjadi belakangan ini. Dan saya kira kawan-kawan sudah sangat memahami dan mengerti dari kasus UGM sendiri, kemudian UI, kemudian beberapa universitas-universitas besar yang lain yang semuanya ada problem berkaitan dengan ini. Nah, kita tidak akan, saya kira tidak akan berbincang cukup detail pada aspek hukum atau yang lain, karena kebetulan kita memang ini semuanya para pendekar dari Fakultas Filsafat, sehingga para penjaga pilar norma itu konon kan demikian, sesuai dengan bidang ilmu kajian kami. Ini di sini ada Pak Agus Wahyudi, selamat sore Pak Agus. Halo, selamat sore Bu Mordi, selamat teman-teman kalian. Sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila dan sekaligus sebagai Ketua juga di Kajian Applied Ethics ya, Universitas Geja Mada, Fakultas Filsafat. Dan di sini juga ada Bu Gastanti Widi, selamat sore Bu. Bu Khas, sehat Bu Mordi, sehat ya. Terima kasih. Bu Widi ini nanti akan bisa bercerita banyak, karena kebetulan beliau di samping sebagai Kaprodi S2, di apa namanya, di Filsafat, juga beliau, mohon maaf. Selain sebagai Kaprodi S2, juga beliau mengampu mata kuliah etika dan penggiat kajian-kajian etika dan sekaligus perempuan di Filsafat. Nah, nanti berbagai problem, fenomena yang terjadi di tengah kita itu sedikit banyak. Bu Widi bisa bercerita, tentu semuanya kita dalam koridor bidang kajian ilmu kami. Nah, apa itu sebenarnya yang dimaksud sebagai pelecehan seksual, kekerasan seksual, kemudian mengapa itu bisa seperti sekarang kita saksikan, sampai kemudian kita bisa cukup perhatikan dan miris mengenai berkembangnya fenomena itu. Nah, kalau tidak ada kemudian kesadaran bersama untuk kemudian memikirkan bersama apa yang sebaiknya kita atur, apa yang sebaiknya kita siapkan untuk menciptakan kampus yang nyaman, aman untuk belajar, nah, itu nanti Pak Awi akan lebih detil untuk membicarakan berkaitan dengan ini, irisannya dengan etika, irisannya dengan bidang kajian ilmu yang lain. Saya kira monggol langsung saja Pak Awi ya, Pak Agus Wahyudi untuk dipersilahkan bicara mengenai tema kita sore ini, nanti baru kita ditangkapi oleh Bu Widi dan kita bahas bersama. Silahkan Pak Awi. Baik, selamat siang menjelang sore teman-teman semua, Bu Murti terima kasih, Bu Rona, Bu Widi dan apa, saya kira ini apa, beberapa mungkin dari UGM, beberapa dari luar UGM selamat datang, jadi kita belajar bersama tentang isu seksualitas di kampus. Jadi, pokok yang ingin saya presentasikan dan sebenarnya terkait dengan tema kita secara umum adalah mempromosikan etika dan integritas, dan yang kita soroti terutama adalah kasus seksualitas di kampus. Nah, jadi saya akan mulai dengan satu proposisi bahwa sebelum ke sana mungkin ini memberi sen tentang apa takupan tema yang mau kita bahas, jadi kita akan membicarakan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perlaku seksual lain yang umumnya dilarang di kampus dari apa, begini normatif, jadi pengalaman di seluruh dunia yang kita pakai. Lalu mungkin nanti kita akan mendiskusikan beberapa tips dan pengetahuan tentang hubungan yang sehat, ya, healthy relationship itu seperti apa, lalu mengenali hubungan yang tidak sehat, yang unhealthy, yang toxic itu seperti apa, dan mengenali kekerasan seksual. Nah, terakhir mungkin saya juga akan memperkenalkan satu program yang sebenarnya sudah lama digagas di UGM, bahkan sebelum ada kasus-kasus yang mencuat di media masa, termasuk kasus aktif, ide-ide ini sebenarnya kita buat. Jadi, kalau masyarakat menilai UGM selama ini AB dengan standar etika dan integritas, terutama yang menyangkut seksualitas di kampus, itu jelas tidak tepat, karena sebenarnya di dalam UGM maksudnya itu juga ada kontestasi, ada semacam istilahnya diskusi dan dialog di dalam yang cukup hidup sebenarnya, dan Mepi sendiri kemudian diperkenalkan sebagai, nanti akan saya jelaskan kira-kira, dan saya ingin mendengar juga dari teman-teman apakah pendekatan ini cukup efektif nanti untuk menangani pokok masalahnya. Nah, baik. Jadi, kita mulai dari pernyataan selanjutnya yang ingin saya sampaikan tentang esensi kampus. Jadi, menciptakan kampus sebagai lingkungan yang aman untuk belajar, termasuk nanti sebenarnya juga untuk membuat kesalahan. Kalau kita berbuat salah dan belajar, kampuslah tempatnya. Jadi, kampus mestinya menjamin keamanan untuk setiap mahasiswa, untuk orang belajar dan termasuk belajar dari kesalahan. Jadi, membuat kesalahan di kampus itu sesuatu yang wajar dan harusnya aman. Tapi nanti kita tahu bagaimana mengimprove, memperbaiki kesalahan itu. Dan yang penting adalah juga kampus adalah sebuah society of equal, sebuah masyarakat yang setara dan normal semacam ini yang perlu kita tegakkan, kita kembangkan. Apa yang dimaksud dengan masyarakat setara dan mengapa kita harus setara? Ada pembagian kerja misalnya antara dosen dan mahasiswa atau karyawan, tetapi esensinya kita semua harus memperlakukan setiap orang dengan respek, dengan kesetaraan bahwa fungsinya berbeda-beda, tetapi sebenarnya sebagai manusia mereka tetap punya hak dan dihormati kemanusiaannya, sebagai hak yang sama, termasuk tubuhnya dan sebagainya. Jadi, kehidupan di kampus sebenarnya merupakan waktu yang paling menyenangkan, saat-saat yang paling menyenangkan bagi setiap mahasiswa. Perkenalan dan interaksi seseorang selama belajar di kampus dengan orang lain berpotensi membawa pengaruh yang sangat dalam dan lama pada kehidupan orang itu. Dan kita semua mengalami yang pernah di kampus. Jadi ini sebagian juga kita, saya kira sampai sekarang, masih menerima kenyataan tidak semua orang punya kesempatan belajar di kampus, meskipun sebenarnya ini satu institusi terbuka, dan seharusnya nanti semua warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran yang lebih banyak dan lebih baik. Nah, kampus sebenarnya kita anggap sebagai satu institusi spesifik yang mengandung ciri-ciri ini. Jadi kesempatan ini perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selanjutnya, bagaimana membina relasi yang baik di kampus? Jadi pengalaman membangun relasi bisa sangat beragam, satu orang dengan orang lain berbeda-beda, sebagian akan bersifat sangat intim, intimate, dan berhubungan dengan seksualitas, jika mahasiswa atau seseorang menginginkannya. Tetapi seks tentu bukan merupakan persyaratan utama dalam satu relasi. Jadi bukan sesuatu yang harus untuk hubungan yang intimate dan penuh kedekatan itu. Tapi membangun kedekatan dan intimasi kadang-kadang terjadi. Misalnya bagaimana kita harus dekat dengan ketemu mahasiswa, teman mahasiswa lain, kemudian mungkin menjalin hubungan, yang lebih intimate dalam pengertian. Jadi banyak orang yang ketemu jodoh selama di kampus atau apa, karena sebenarnya sangat terbuka kesempatannya. Jadi hubungan yang sehat akan membuat seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, jadi mengenali hubungan healthy relationship, berbagai aturan dasar, tetapi yang sama, menginginkan hal yang serupa dalam hidup, dan memperlakukan satu sama lain dengan cara yang setara dan saling menghormati, akan membuat dua orang yang punya hubungan dalam kampus menjadi merasa nyaman dan enak. Jadi ini ada hal-hal yang kemudian penting diperhatikan. Selanjutnya, arti penting dari konsens, persetujuan. Ini saya kira pengetahuan umum di kalangan kita semua, bahwa setiap orang punya cara masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain dalam memberikan dan mendapatkan konsens, persetujuan dalam kehidupan seksual atau dalam urusan yang lain. Tetapi ada aturan umum, bersifat umum, dan tidak pernah berubah di seluruh dunia. Bahwa melakukan hubungan seks tanpa persetujuan, ditutup konsens, pada hakikatnya adalah melakukan serangan seksual, seksual asol, period. Jadi tidak ada definisi yang lebih kuas dari itu. Intinya kalau tidak ada konsen, itu adalah sebuah serangan seksual. Nanti akan kita bahas lebih detail makna ini. Jadi kenali hubungan yang baik. Misalnya kalau kamu jadi mahasiswa, apakah kamu merasa bahwa pasanganmu selalu jujur? Ini penting. Apakah kamu merasa tidak tertekan dalam mengutarakan pendapat dan merasa tidak direndahkan? Ini hal yang sangat teknis. Ini yang ibu-ibu sudah berpengalaman. Apakah kamu yakin bahwa orang tidak akan pernah menyakitimu secara fisik? Apakah dalam hubungan dengan pasangan, orang yang kamu cintai, kamu merasa tetap bebas mengejar kepentinganmu sendiri, jadi dia memberi keleluasaan untuk kamu berkembang? Apakah pasanganmu setuju untuk membiarkanmu meluangkan waktumu bersama teman-temanmu yang lain? Jadi kadang-kadang ada orang yang sangat posesif, yang menganggap teman kalau sudah dianggap pacar, kemudian miliknya sendiri. Ini hal-hal yang kadang-kadang penting buat mahasiswa untuk diperhatikan. Saya melihat beberapa mahasiswa di sini. Jadi ini sebenarnya beberapa tips untuk mahasiswa. Jadi kenali hubungan yang baik ini. Oke, selanjutnya. Ini jadi persetujuan yang bermakna itu apa saja lingkupnya. Kita tahu misalnya kalau persetujuan membutuhkan kondisi bahwa orangnya itu sedang sadar, syoper. Tapi juga agreement. Kemudian ada pernyataan verbal, ada kejujuran, ada mutual. agreement adalah semacam itu. Legal age. Usianya harus sudah. Kalau anak-anak itu jelas kenapa ada hukum tentang kelarangan perkawinan anak-anak karena itu. Dan ini hal-hal yang kalau orang mengatakan I don't know atau nggak yakin atau I'm scared atau maybe itu bukan concern. Jadi ini nanti perlu diperhatikan. Jadi ini ada definisi concern yang lebih teknikal. yang selanjutnya, Mas. Klik next. Jadi sangat penting memberikan concern yang bermakna ini. Persetujuan yang bermakna kalau menurut definisi, ini saya kutip dari Asosiasi Kesehatan Kampus mereka ada ikatan bekerja untuk menikmati ini. Jadi persetujuan yang bermakna meaningful concern itu meliputi persetujuan verbal. Jadi harus terucap, dilakukan dengan jujur, dilakukan dalam keadaan sadar, dan sama-sama sepakat. Kemudian persetujuan juga bersifat aktif yang tidak dapat dipaksakan. Nah persetujuan juga merupakan proses. Jadi concern harus selalu dimintakan atau diperoleh dalam setiap langkah dan kejadian. Jadi nggak ada ceritanya misalnya orang yang dianggap pacar, kemudian kita setiap saat boleh meminta tanpa ada persetujuan pada jam atau waktu tertentu. Tidak pernah boleh hanya diasumsikan atau diindikasikan. It is not implied. Kalau misalnya orang berpakaian seronok, kemudian seolah-olah implikasinya itu bisa diajak berhubungan seksual, itu pandang yang salah. Jadi ini hal-hal yang penting. Karena sering otak orang mengambil kesimpulan sendiri, jump to conclusion, padahal subjeknya nggak menghendaki semacam itu. Dan harus merupakan keputusan bersama. Joint decision. Ini definisi concern. Tapi nanti kita ada definisi yang lebih teknis. Kehidupan di kampus sebenarnya membuka banyak kesempatan menjalin hubungan baru. Cinta hubungan itu mungkin berubah menjadi romantik atau seksual. Jadi oke banget kalau orang mengetahui batas-batas, bonderis. Ini bagus banget. Yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Jadi setiap orang punya definisi, tahu apa batas yang boleh orang lain masuk ke dalam batas yang saya tetapkan atau yang kalian tetapkan, dan mengkomunikasikan dengan orang lain sebelum terlibat dalam sebuah hubungan dengan seseorang itu. Ini yang mau kita bahas. Jadi pikirkan cara untuk mendapatkan konsens dari orang lain, dan bagaimana cara menghormati batas yang ditetapkan orang lain. bagaimana kalian sendiri menetapkan batas-batas itu. Bagaimana kalian menghormati batas-batas yang ditetapkan oleh orang lain. Ini penting sekali dalam konteks nanti apa memahami makna konsens itu. Nah selanjutnya, jadi konsen itu definisinya adalah is affirmative, conscious, voluntary, and revocable. Consens to sexual activity requires of both persons unaffirmative, conscious, and voluntary agreement. Jadi harus sadar, ada deklarasi, ada penegasan, ya, dengan bahasa verbal. Kemudian kesepakatannya juga tanpa paksaan. To engage in sexual activity, untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Kalau ini nggak dipenuhi, artinya standar konsen nggak terpenuhi. It is the responsibility of each person to ensure they have the affirmative consent of the other to engage in the sexual activity. Lug of protest. Lug of resistance or silence. Jadi kalau seseorang tidak memprotes, atau dia tidak melakukan pelawanan, atau dia hanya diam, itu tidak masuk, atau tidak dengan sendirinya merupakan sebuah persetujuan. Orang diam sebenarnya bisa jadi dia takut. Jadi ini nanti penting. Dalam bahasa yang kadang-kadang kita agak mungkin sering kita lontarkan ke teman-teman, kalau orang mengatakan tidak, artinya jangan diteruskan. Tidak itu ya tidak. Kalau diam, artinya bukan diam. Diam itu bukan diam. Orang yang tidak memprotes, artinya juga bukan iya. Jadi penting. Konsen itu harus memenuhi standar itu. Affirmative consent must be ongoing. Jadi harus terus menerus, and can be revoked, bisa dibatalkan at any time during sexual activity. Jadi kalau orang merasa nggak nyaman, aku nggak ingin, itu harus diperhatikan. The existence of dating relationship or past sexual relationship between person involved should never by itself di assume to be an indicator of content. Jadi kalau misalnya kalian pernah pacaran dengan seseorang, kemudian melakukan satu hubungan intimasi, kemudian nggak bisa diasumkikan, lain waktu tinggal mengulang lagi. Consen harus selalu diminta. Nor will subsequent sexual relation or dating relationship alone suffice as a vision of consent to prior conduct. Jadi ini penting diperhatikan. Nanti dalam kasus misalnya responden, kepentahan responden, misalnya bahwa mereka yang mengadukan gugatan tujuh, tidak bisa dimisalnya saya tidak memberikan a valid excuse. Jadi nggak boleh memberikan alasan yang valid. Seperti misalnya kalau orangnya sedang misalnya dalam keadaan mabuk atau nggak sadar. Atau responden sedang tidak berada dalam misalnya baru diputus patar. Jadi ini penting. Consen itu harus dalam keadaan sadar. Jadi intinya sebenarnya etik dan integritas itu kita punya standar perilaku yang baik. Nggak memanfaatkan orang lain dalam keadaan terbesar atau dalam keadaan misalnya mabuk atau pas sedang galau. Jadi responden, you or reasonable person should have known that the compliance was unable to consent because the compliance was incapacitated. Jadi tidak punya kemampuan atau incapacitated itu kemudian nggak bisa menjadi alasan bahwa seolah-olah orang mengajukan persetujuan. Misalnya orang yang sedang tidur atau tidak sadar. Atau di bawah pengaruh obat, alkohol. Atau tidak paham dengan fakta hati kekat atau misalnya dampak dari tindakan seksual tertentu. atau tidak mampu berkomunikasi karena kondisi atau situasi mental atau fisik. Itu juga kemudian menjadi penting dalam. Nah ini yang nanti di dalam konteks terjadi kasus universitas atau sebenarnya tindakan untuk matakan ini melanggar etik apa enggak, melanggar hukum apa enggak, sebenarnya berdasarkan standar-standar yang cukup jelas ini. Jadi sebenarnya nggak perlu ada drama, nggak perlu ada apa namanya, kebingungan. Itu sebenarnya roket sains actually. Jadi bukan ilmu yang sangat sulit. Oke, kita lanjutkan Mas. Jadi lingkup dari sebenarnya hal yang sering digolongkan sebagai perilaku yang forbidden conduct, perilaku terlarang di kampus. Biasanya yang di atur itu bukan hanya soal sexual harassment. Sexual harassment itu satu hal. Nanti setiap definisi dan batasan dari kategori ini ada. Apa itu pelecehan seksual. Tapi yang serius nanti juga ada kekerasan seksual, sexual violence, itu beda. Lalu kekerasan dalam berpacaran, baik yang istilahnya dating, relationship, mengandung kekerasan. Tapi juga ada domestik dalam lingkup suami-istri bisa terjadi kekerasan juga walaupun sudah suami-istri. Kemudian stalking, menguntit. Terutama nanti ada yang fisikal, ada yang virtual. Jadi yang menggunakan media massa. Nanti akan kita media sosial. Jadi yang bisa kita diskusikan. Lalu perilaku forbidden yang lain. Misalnya invasion of sexual privacy, itu ada definisinya dan batas-batasnya. Lalu hubungan sek dengan anak-anak, biasanya dilarang dan memang ada hukumnya. Lalu exposing one genital in public place for the purpose of sexual gratification. Jadi misalnya pelaku mungkin nggak suka dengan orang lain, kemudian pernah dekat dan kemudian mempublikan sesuatu yang sebenarnya privat. Lalu melanggar aturan hukum yang sudah diputuskan hakim. Misalnya seseorang sudah dilarang, kamu nggak boleh mendekati itu dalam jarak enam meter. Tapi tetap mencoba mendekati misalnya, itu kemudian bisa dianggap sebagai sebuah. Lalu law enforcement bisa berperan di situ. Jadi ini kita ngomongin nanti standar-standarnya. Baik, saya nggak akan detail karena ngomongin ini. Jadi ini yang kekerasan seksual, mitos dan faktanya itu apa? Misalnya ada banyak mitos dan fakta yang nggak kita kenali. Kalau kamu menanggap dalam jaringan seksi, kalau kamu menggunakan baju yang seksi, apakah bisa dianggap bahwa kamu bisa disalahkan atau kamu bisa menjadi target dari perkosaan. Itu fals. Orang yang menggunakan baju seksi bukan berarti dia memberi concern. Itu hak dia untuk menggunakan baju seperti apa yang dia kendaki. Jadi itu bukan mengizinkan kemudian menjadi alasan bajunya seperti itu pantas kalau diperkosa. Itu ucapan orang yang nggak ngerti standar tentang keterasan seksual. Tapi mitos ini berkembang kalau orang berperilaku tertentu dianggap sebagai seolah-olah sah untuk diperkosa. Kalau voluntari terima atau ambil drugs, itu tidak benar. Itu orang yang mabuk atau nggak sadar itu kemudian nggak berarti kemudian dia oke diperkosa. Jadi nggak sama sekali tidak oke. Jika seseorang berbohong atau berbohong dan berbohong itu oke berbohong dengan dia atau dia. Jadi nggak boleh. So-called death rape drug. Jika diperkosa itu juga tidak Itu juga nggak boleh. Death rape drug sometimes sleep into person drink without the person knowing. Ada kasus-kasus itu seperti mungkin dalam film tapi ada kejadian orang memasukkan obat tertentu di gelas pacarnya kemudian pacarnya nggak sadar atau apa itu masuk dari bagian kekerasan seksual dan fakta-fakta ini yang kemudian penting. Nah kekerasan seksual sebenarnya selalu merupakan kesenambungan. It is always continuum. Perilaku yang berlanjut. Kekerasan yang terbangun dalam sebuah hubungan seksual. Meskipun terkait dengan seksualitas, terkait dengan ada hubungan dengan seks, tetapi akar kekerasan seksual adalah hasrat kuasa atau untuk mengendalikan. It is about power and about control. Jadi rape is not about sex let's alone about love. Perkosaan itu bukan tentang seks apalagi tentang cintai, tentang kuasa. Jadi kita berhubungan dengan isu ini. Dalam politik power must be checked only by the power. Jadi untuk menghadapi kuasa kita harus mengendalikannya dengan kekuasaan dan kenapa hukum izinkan untuk masuk berperan dalam mencampuri isu ini. negara berhak melindungi mereka yang lemah dan tidak berdaya dalam logika kita. Oke, kita lanjutkan. Jadi the violence sexual continuum itu bisa mencangkup misalnya telling sexist jokes. Jadi menceritakan guyonan-guyonan yang seksis. Ini asal yang paling rendah katanya mungkin. Kemudian sering misalnya kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya guyonan yang nggak lucu tentang yang sebenarnya bisa mengarah ke nanti kita akan lihat dampak selanjutnya. Orang biasanya harus segera memberi tangkapan atau mencegah jika ini terjadi. Kemudian juga jealousy and distrust unwanted sexual touch jadi seksual yang tidak dimintam itu sudah masuk ke continuum ini. Lalu demanding sex selalu menuntut untuk melakukan hubungan lalu melakukan pemaksaan forcing sex kemudian forcing sex after hitting and beating telah membukul dan melukai kemudian sampai terjadi pembunuhan itu kemudian violence merupakan satu continuum. Next mas kita lanjutkan jadi kenali hubungan itu misalnya kalau pasangan kita selalu mengecek cell phone kita atau mengecek email kita tanpa minta persetujuan kita ini ada tanda-tanda mungkin hubungan kita lumayan toxic ini jadi merendahkan kamu dan membuat kamu merasa tidak berharga so extreme jealousy or insecurity kalau pasangan melakukan itu mungkin ini tidak sehat hubungannya has an explosive temper jadi temper atau perilaku yang meledak-ledak yang suka tiba-tiba marah atau tiba-tiba misalnya sayang banget ini perlu diturga apakah hubungannya sehat apa enggak keep you from family and friends jadi mencegahmu berhubungan dengan keluarga dan teman-temannya jadi kalau sangat posesif itu mungkin juga perlu kamu curigai jadi orang yang mencintai sungguh-sungguh pasti mengizinkan kamu tetap berhubungan dengan orang-orang lain teman-teman dekatmu atau keluarga memastinya make false accusation against you jadi suka menuduh hal yang enggak misalnya banyak pengalaman nanti itu bisa cerita extreme mood swings ini juga tanda-tanda unhealthy relationship kalau emosinya enggak stabil berubah-ubah atau sickly hurt you in any way yang sangat mencolok jadi melukai secara fisik posesif of you or your time tell you what to do what to hear and how to act jadi selalu mendikte apa yang harus kamu lakukan apa yang harus kamu pakai dan bagaimana kamu harus berperilaku ini kemungkinan unhealthy tapi nanti kita bisa diskusikan ya mohon maaf Pak Awe Pak Agus bisa dipercepatin oke jadi dan ini nanti bisa dilihat nah saya mau menunjukkan berbagai abusive relationship itu bisa sosial bisa physical emotional sexual psychological bisa cyber jadi ini yang di lingkungan kampus ini bisa terjadi nanti yang standar-standar ini akan kita pakai oke mas nanti bisa dibaca agar tepat kalau misalnya yang sosial itu yelling or insulting partner constantly checking up humiliating intimidating isolating partner from others or stalking itu nanti bisa kita lanjutkan lanjut aja mas sampai ke cyber emosional ya next sexual itu apa ada definisinya psychological dan kemudian cyber using social media sorry hello sebelum itu sebelum mapi mas nah ini to intimidate harass of return demanding password checking cell phone or cyber stalking ini harus diperhatikan jadi ini bagian dari unhealthy relationship tapi juga abusive abusive relationship yang mahasiswa harus mengenali ini nah di UGM selanjutnya ya saya mau memperkenalkan yang namanya management etika dan penguatan integritas itu nanti setiap mahasiswa dosen dan karyawan bisa log in dengan email resmi di UGM di dalamnya ada modul-modul pembelajaran termasuk audio video jadi asumsinya nanti kita akan jelaskan kenapa ini penting intinya kemudian mahasiswa baru yang akan masuk UGM agar mengenali apa itu standar pelajaran seksual untuk menghindari kekerasan seksual itu harus lulus ini lalu belajar di mapping ini 30 menit atau 60 menit lalu mengerjakan tes mengerjakan kuis dan kemudian kalau lulus 90% misalnya itu kemudian bisa menjawab seluruh soal artinya dia punya pengetahuan jadi punya knowledge yang cukup tentang apa itu standar pelajaran seksual dan kemudian sertifikatnya akan muncul nah sertifikat itu kemudian yang nanti bisa ditorkan ke departemen atau ke mana untuk dan diakui sebagai mahasiswa baru jadi ini metode atau cara memanage etika di UGM nanti yang ke depan yang akan kita pakai walaupun ini masih sedang kita bangun dan ke depan akan kita perbarui lagi selanjutnya mas mungkin terakhir jadi sebenarnya isu-isu pelecan seks kekerasan seks dan sebagainya seksualitas di kampus pendekatan apa yang tepat apakah zero toleran atau managing the issue ini perdebatan tentang policies yang saya kira penting untuk gray area seumumnya memang pendekatan yang terbaik adalah memanage isunya karena isu seperti plagiarisme itu dari dulu ada sekarang ada besok ada tapi bagaimana mempromosikan etik dan integritas itu secara gradual dan dengan skill mengkomunikasikan karena etika itu terkait dengan pengetahuan ada knowledge-nya harus tahu kemudian skill keterampilan untuk menggunakannya dan kemudian komitmen untuk menjalankan itu tapi orang menerima oh iya alasan ini masuk akal kenapa harus ada concern orang tahu arti penting concern itu jadi ini penting untuk promoting integrity itu kalau enggak ngerti ya enggak kena jadi ini kasus-kasus agni yang terjadi di kalangan pekan UGM sendiri mungkin belum selesai beberapa dosenya tentang pengetahuan jadi etika itu memang kita harus berdayung di antara dua karang ini antara kalau legenda Yunani itu bicara tentang sayla dan carudis itu nanti bisa dicek di internet ini dua ekstrim yang kadang-kadang enggak kena dalam hal pengelolaan integritas dan etik ini jadi kita lebih ke arah promotion sebenarnya instead of policing dan prevention karena kampus tadi sekali lagi merupakan tempat belajar tempat melakukan kesalahan tapi mendorong standar etik dan integritas dengan baik memperlakukan manusia sebagai manusia dia bukan setan dan dia juga bukan malaikat saya kira ini penting ya that's the end thank you so much guys for listening ya terima kasih Pak Agus Wahyudi luar biasa paparannya betul bahwa hal yang paling prinsip harus kita pegang itu adalah soal promoting integrity tadi di di wilayah kampus nah ini yang wilayah yang konon antara tadi mitos atau fakta itu tadi wilayah yang selalu dalam area abu-abu sehingga apa yang mesti harus kita perkuat di situ nah kita masih punya satu lagi narasumber kita bu widi yang saya kira itu juga sudah lama menjadi bahasan di di kajian keilmuan filsafat yang kebetulan juga di bawah naungan bu widi bu widi sebelum cerita banyak tentang itu bisa nambahin sedikit atau cerita tentang rodi di filsafat yang saya kira beberapa kajian-kajian serupa ini telah dilakukan silahkan bu widi selamat sore sehat ya bu widi selamat sore bu murti selamat sore teman-teman semua mungkin saya hanya sedikit menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Afiswa hujung tadi terutama menyambut arti penting concern saya kira kalau kita berbicara concern satu hal yang mendasari apakah kita concern atau tidak itu satu hal yang penting untuk teman-teman semua yaitu kesadaran kesadaran bahwa masalah pelecehan seksual itu sesungguhnya fenomena sosial yang ada dimanapun kapanpun kayak gitu itu yang penting bahkan kalau saudara pernah browsing di internet gitu sekitar ada sekitar delapan puluhan kampus itu sudah pernah terjadi pelecehan siswa di dalamnya ada sekitar delapan puluhan itu yang baru nongol yang baru nongol yang bersedia untuk melaporkan diri untuk penintasnya itu baru sekitar itu saya kira ada banyak juga yang mereka mengalami kesulitan dan juga merasa malu dan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang sifatnya privat sehingga tidak berani untuk mengungkapkan kewilaih yang publik itu juga kemerdian menjadi kasus lalu yang kedua bahwa setelahnya pelecehan seksual itu saya kira bukan hanya masalah perempuan meskipun memang benar perempuan mengalami 13 kali lebih rentan mengalami pelecehan seksual itu tetapi ada juga korban laki-laki sehingga sehingga ketika kita menganggap pelecehan seksual tentunya bukan hanya masalah perempuan saja tapi juga laki-laki ketika kita berbicara masalah ini dalam ranah kefilsafatan itu nanti pembicaraan akan berkutat sekitar masalah kemanusiaan di sana bahwa bukan hanya ini dikotomi laki-laki dikotomi perempuan begitu tetapi ada nilai-nilai moral yang itu bukan hanya menjadi domain laki-laki dan perempuan saja nah di filsafat kajian tentang moralitas ketika kita berbicara tentang itu ada minat studi etika nah teman-teman di sana kalau tertarik dengan etika kita ada banyak diskusi tentang masalah etika terkait dengan seksualitas juga etika biomedis etika jurnalistik itu jika kita nanti jika teman-teman menghindari kita bisa menyelenggarakan dan mengangkat tema-tema itu nah pada akhirnya ketika nanti kembali ke masalah belajaran seksual tadi jadi yang menjadi persoalan adalah kampus seperti sudah disampaikan oleh Bumorti tadi yang harusnya menjadi kalau kita menengok ke belakang kampus itu akademia pertama yang didirikan oleh Plato itu poinnya sebetulnya lebih ke rasionalitas dan diskusi sehingga kalau seperti yang sudah disemukakan oleh Pak Awwe tadi Pak Agus Wahjudi tadi adanya kekerasan adanya pemaksaan itu sudah jauh dari apa yang dijitaskan oleh Plato dulunya seperti itu nah sehingga pembicaraannya bukan masalah regulasi regulasi saja tapi nilai-nilai apa norma-norma apa yang memberikan nafas untuk regulasi ini kalau studi feminismo di Fakultas Filsafat itu juga kalau di Fakultas Filsafat ada mata kuliah feminismo teman-teman kalau nanti bersedia untuk sit-in kita sangat terbuka nah di sana ketika kita berbicara masalah regulasi tentunya bukan masalah regulasinya saja tapi nilai-nilai yang memberi memberi roh di dalamnya yang saya kira harus harus apa bukan hanya nilai-nilai maskulin tapi hanya harus juga menggotong nilai-nilai feminin juga seperti itu nah ketika kita berbicara nilai maskulin dan feminin ini bukan bukan hanya masalah laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan bisa saja memiliki dua nilai di dalamnya itu gitu nah saya kira itu tambahan dari saya selanjutnya nanti mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi Bu Merti bukan lebih banyak nanti isu yang bisa kita berbicara lebih lanjut ya terima kasih Bu Hidi betul ya Bu Hidi bahwa problem yang kita bicarakan ini memang saya kira kalau kita bicara soal usia ya seusia manusia lah ya kan hanya kemudian persoalannya kenapa baru muncul belakangan gitu berarti kan selama ini ada sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan berkaitan di dalam relasi yang apa namanya yang mempreser sehingga itu tidak bisa muncul nah yang kemudian termanifestasi dalam ketakutan-ketakutan nah mengapa kemudian muncul ketakutan mengapa kemudian muncul ketidakberanian untuk mengungkapkan nah inilah yang sebenarnya mesti harus menjadi tanggung jawab kampus untuk mendengar suara-suara ini semua kemudian memikirkan bersama bagaimana membuat tatanan yang tidak saja berupa regulasi tadi tapi yang lebih penting adalah basis moral atau landasan filosofis dari regulasi itu dibuat itu yang saya kira akan sedikit memberikan jaminan atau sedikit memberikan harapan bagi turunnya grafik kasus-kasus pelecehan sexual yang semakin hari ke sini itu semakin semakin menajam semakin meninggi seiring dengan perkembangan apa namanya perkembangan dunia sekarang dimana segala sesuatu tanpa batas dan akibat dari teknologi nah mari kita diskusikan lebih lanjut berkaitan dengan ini saya kira sudah banyak banyak pertanyaan Mbak Rona Kak Rona tadi dimana ya Kak Rona ada pertanyaan apa saja itu dari mana bisa dibaca ya sebenarnya ini oke ini ada yang raise hand dari mana ya Damairia Pak Pahan mungkin bisa kita dengarkan langsung aja ya bisa diketik atau di chat silakan silakan Damairia Pak Pahan untuk bertanya atau tadi ada mas halo ya terima kasih selamat selamat sore terima kasih saya mau menanggapi beberapa ya yang pertama saya kira tadi mohon maaf saya terlambat mungkin sudah disebutkan sekedar tentang relasi kuasa saya kira ini sangat penting sekali dalam pelecehan seksual itu biasanya ada problem yang satu berkuasa yang satu dia berkuasa nah dan jangan lupa ini yang menemukan gerakan feminis ya gerakan perempuan yang menemukan ini jadi relasi kuasa itu dalam konteks gender dan juga bisa juga intersectionality soal usia soal kelas soal ras soal agama soal di remote area kalau pelecehan seksual terjadi di remote area kan juga susah di kecer-kecer kalau misalnya usia kita lihat sendiri di gereja katolik begitu banyak besar kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pastor bahkan uskup atau bahkan kardinal pil yang kita tahu di Australia menteri menteri keuangannya fatikan ya jadi misalnya relasi kuasa ini sangat penting banget untuk untuk melihat pelecehan seksual atau sexual assault kecerangan seksual itu yang pertama jadi yang kedua tadi saya juga mengatakan soal gerakan feminis yang pertama kali menemukan ini bahwa itu ada Catherine McKinnon kemudian ada kasus-kasus di MIT kemudian di Cornell University yaitu tahun 70-an jadi seiring dengan gerakan feminis pelombang kedua di Amerika di Indonesia sendiri yang pertama kali menemukan istilah pelecehan seksual adalah salah seorang dosen kerminologi UI dan juga pendirikannya Namitra Mbak Sarifah Sabarudin beliau lah yang menemukan istilah pelecehan seksual jadi kita berhutang kepada gerakan feminis di Indonesia kemudian yang ketiga di UGM jadi kita gak usah jauh-jauh saya alum di UGM saya pernah menangani kasus ini tahun 2009 ketika ada salah seorang profesor yang melakukan pelecehan seksual memang tidak tidak sederhana misalnya mohon maaf dipegang payudaranya atau tubuh atau dipegang vaginanya bukan seperti itu karena ada relasi kuasa di situ dan itu tidak mudah ketika kami mendampingi kasus ini itu pun Alhamdulillah kami berhasil karena 4 tahun profesor ini tidak boleh mengajar nah dari sejak itu kita sudah memperjuangkan agar di UGM ada kebijakan anti pelecehan seksual yang itu tidak mudah ternyata dan akhirnya ada kami juga bersama-sama dengan jaringan perempuan Jogja sempat memberikan masukan tentang kebijakan ini tapi ternyata kebijakannya ada mohon maaf itu tampaknya harus direview kembali karena itu tidak berpihak kepada korban itu saja yang saya mau sampaikan jadi boleh kita ngomong filsafat itu sangat baik sekali tapi bagaimana kita bisa melindungi para korban agar menjadi penyintas atau survivor karena kalau korban ini kan diem saja pasif akhirnya kalah tapi bagaimana korban ini bisa menang dan pelakunya itu tidak tidak punya impunitas karena kasusnya impunitas saya ingat sekali tahun 1998-1999 ada kasus juga UGM juga kasusnya ketika itu juga di KKN tapi berhenti karena kita tidak punya kebijakan bolong dan semuanya akhirnya diam korbannya itu bertahun-tahun diam itu jadi saya berharap dari pertemuan ini ini semakin maju di UGM bagaimana perlindungan terhadap penyintas jadi tidak hanya korban dan pelaku tidak ada impunitas untuk pelaku tidak zero tolerance terhadap pelaku kekerasan seksual pelaku pelajaran seksual Matur Nguan terima kasih terima kasih Mbak Maria atas masukannya yang luar biasa saya kira betul itu relasi kuasa itulah yang memegang kendali kalau dalam problem pelajaran seksual di kampus karena apapun ceritanya tetap kuasaan antara apa namanya relasi satu dengan yang lain itu kita tahu budaya kita masih begitu sangat kuat untuk itu bagaimana kemudian kampus harus melawan itu semua saya kira bincang-bincang kita sore ini insya Allah memberikan harapan-harapan kedepan untuk sebagaimana tadi Mbak Maria katakan mari kita dengarkan tangkapan dari Pak Awe dan juga Bu Widi barangkali atau Pak Awe dulu silahkan Pak Awe Pak Awe terima kasih ini ada senior Bu Damai Ria kita belajar banyak memang dari teman-teman aktivis dan saya kira memang universitas selalu sebenarnya terbuka dan keharusan ini penting sekali saya mungkin ingin to the point jadi pertama tentang perkembangan dari bagaimana UGM mengatasi masalah-masalah dalam negerinya sendiri jadi sebenarnya yang kita lihat memang konteks besarnya saya kira mungkin Bu Damaria Pak Bahan juga sepakat dengan observasi ini bahwa budaya patriarkisme itu masih sangat kuat jadi lalu di kampus sendiri itu jangan pernah dilihat sebagai sebuah entitas tunggal di dalamnya ada kontestasi dari beragam pandangan kadang-kadang ignoransi juga berperan kadang-kadang orang yang kebetulan ngambil keputusan gak tahu duduk soalnya atau isu pokoknya apa dan sebagainya itu bisa terjadi dalam konteks kehidupan publik dan politik kita memang benar jadi apa ini terkait dengan pengertian pelecehan seksual tadi UGM sebenarnya kita membagi tugas ini Bu Damarian beberapa tahun terakhir jadi Pak Rektor itu menunjuk membagi dua kelompok yang satu menangani standar etiknya jadi dari segi knowledge itu juga perlu diperkuat ini yang kita tangani dalam bentuk MEPI Management Etik dan Penguatan Integritas itu nanti untuk bahan educating tapi yang sayap yang lain yang saya tangkap lalu bacaan saya benar dari policy Pak Rektor itu adalah juga menangani law enforcementnya itu yang ditangani oleh saatnya Pak siapa Mbak Pak Pak Hercor yang ditangani itu mencoba membuat regulasinya untuk bagaimana kalau ada kasus tertentu ini bisa ditangani dengan proporsional dan memihak korban jadi ini hal yang sebenarnya sedang terjadi di UGM dan kita harusnya memang bisa cepat menangani Jadi seksual harassment sendiri memang jelas bisa tadi yang dicontohkan ada kasus-kasus quid pro quo, jadi orang terpaksa perilakunya itu tunduk pada satu kekuasaan yang tadi terkait dengan misalnya takut jabatannya nggak naik, atau takut nggak lulus ujian, atau mahasiswa kadang-kadang mungkin juga. Dan Bu Wiji saya kira menjelaskan banyak sekali mitos bahwa pelecehan seksual bisa juga dilakukan perempuan terhadap laki-laki, atau laki-laki terhadap perempuan, atau beragam gender, termasuk artinya terkait dengan semua agama bisa, semua pangkat bisa kalau di lingkungan kampus melakukan. Tapi yang lain juga ada hostile environment, jadi lingkungan yang memang nggak, mungkin kalau kita misalnya selalu mengizinkan bahan ketawaan yang seksis itu mungkin akan menciptakan darah ini. Nah, hal-hal yang belum diatur misalnya yang nanti kita perlu perkuat adalah kalau terjadi retaliasi, misalnya itu nggak sampai diatur. Tapi juga rumusan pelecehan seksual sendiri yang terbatas diatur di hukum itu hanya seksual, artinya belum cukup komprehensif kemungkinan. Karena misalnya seksual violence belum diatur, kalau terjadi itu lalu violence relationship belum diatur, stalking bahkan belum diatur. Kalau mahasiswa, termasuk seksual harassment dan beragam misalnya perilaku-perilaku yang mungkin dari standar etik dan integritas kurang bagus. Nah, kalau saya agak mungkin ada di tengah-tengah Bu Maria, jadi knowledge-nya harus kita bangun, kesadaran pengetahuan dan berbagai dari pengalaman empirik dan praktis itu apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana mengatasi ini dari segi normatif. Jadi lalu kenapa juga dialog antara misalnya tadi aspirasi publik yang juga didorong oleh kelompok-kelompok feminis dan teman-teman yang mengaspirasikan dan kita sangat mendukung kestaraan sosial, kehidupan yang lebih aman dan pemihakan pada kurban kita mendapat tempat yang selayanya. Jadi misalnya juga di dalam, kalau membaca polisi di UGM, kalau terjadi retaliasi atau pelindungan terhadap korban sendiri, karena tadi yang disebut Bu Widi, jauh masyarakat patriarkis, mereka yang melapor itu malah akhirnya jadi korban. Jadi apa ini hukum di negara kita, tapi sebenarnya juga bahkan di negara yang kesadaran demokratiknya cukup kuat, karena patriotisme masih kuat, strukturnya kita belum bisa sepenuhnya merontokkan ini. Korban akhirnya selalu menjadi korban lagi dan dihukum berkali-kali. Saya kira ini yang menyedihkan kita semua dan memang kita harus berjandingan tangan untuk ke depan mengatasi bersama-sama persoalan ini dengan, saya kira dengan seksama. Terima kasih Pak. Kita sebenarnya masih ingin ngobrol banyak, tapi kalau keterbatasan waktu ya, Bu Widi silakan untuk bisa menanggapi, merespon dari Mbak Maria pertanyaan-pertanyaannya tadi. Oke, terima kasih Mbak Maria. Senang sekali saya dapat masukan dari Mbak Maria tadi ya, karena apa yang disampaikan Pak Agus Wahyudi tadi, saat tahun 2018 atau 2019 ketika manajemen ada keputusan untuk membuat semacam institusi manajemen etik dan penguatan integritas di sana, termasuk ada seksual harassment masuk ke situ. Nah, salah satu poin yang perlu ditekankan yaitu penjagaan yang saya ingat-ingat yaitu penjagaan badan mahasiswa harus seperti apa. Ya, Pak Agus Wahyudi ya, menyangkut itu satu halnya. Selain itu juga integritas, termasuk di dalamnya orang-orang yang ada di situ seperti apa. Nah, kalau dalam ranah kefilisafatan, karena kita masuk sana, mungkin memang betul di satu sisi regulasi memang harus ditegakkan, tetapi di satu sisi, ini tadi, roh yang masuk di sana itu juga harus diluruskan terlebih dahulu. Roh macam apa? Kalau yang masuk di sana tetap saja roh patriarkis, roh yang sangat maskulin, saya kira ya tetap saja kondisinya akan seperti gini-gini saja. Nah, inilah pentingnya nanti ketika kita banyak diskusi, termasuk di dalamnya nanti kalau ada waktu, kita mengundang Mbak Maria juga, Pak Agus Wahy untuk bisa berdiskusi lebih lanjut kalau dari versi Pancasila harus seperti apa. Saya kira itu saja dari keanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widi. Ya, saya kira ini menarik ya, dan kita nggak selesai sampai sini, dan bicara soal pelecehan seksual, kekerasan seksual di kampus itu ya, pembicaraan yang akan terus, dan mari kita selalu ikhtiar untuk melawan itu semua, dan kembali lagi pada diskusi kita hari ini, lalu kemudian pertanyaan terakhirnya yang bisa saya garis bawahi adalah, terus kampus harus gimana? Dimana kita ingat hal ini kan mencuat sangat kuat dikada tahun 2013 ya, kasus yang di UI, lalu kemudian 2016 di UGM, yang kemudian disusul oleh kasus-kasus berikutnya, yang kesemuanya melibatkan dosen yang mestinya itu menjadi role model bagi marwah pembawa moral di dalam mengusung pendidikan. Nah, ya betul, bahwa tadi yang paling penting, saya kira saya bisa mencatat dari apa yang kita bicarakan tadi, kemudian yang paling prinsip, terus kampus itu harus ngapain, harus berbuat apa, kalau kemudian kita lihat bagaimana relasi kuasa, yang kemudian relasi kuasa itu telah dijaga oleh kebudayaan, oleh tradisi yang sedemikian kuat, bagaimana tadi Bu Widi juga sebutkan, Pak Awe juga, patriarkis, bagaimana kita melawan itu. Nah, teman-teman feminis, dan juga tadi Mbak Maria sudah jelaskan, itu betapa perjuangannya tidak kena lelah sampai sekarang, dan itu masih akan terus kita support bersama, bahwa sebenarnya yang paling penting bagi kampus adalah, paling praksis adalah membangun sistem layanan, yang itu yang kemudian itu level praksisnya, tapi sebelum itu adalah yang paling prinsip adalah bagaimana kemudian para pengambil kebijakan itu memiliki aware bersama, memiliki kesadaran bersama, yang kemudian itu tidak bisa sendiri, artinya dalam hal ini memang yang memegang puasa adalah para pengambil kebijakan, yang kita harapkan untuk bisa kemudian mendrive, kalau di dalam kampus adalah para pengambil kebijakan ini, terutama di level rektorat, para pemangku kebijakan, dan ini tidak sendiri, dan mesti harus bersama-sama dengan kampus-kampus lain untuk kemudian melakukan dialog bersama, untuk membangun apa, untuk berbuat apa, yang paling penting adalah tiga tadi prinsip jaminan untuk membangun sistem layanan, atau tempat aduan itu tadi, itu tadi Pak Awe juga sudah jelaskan, yang pertama mengenai perlindungan, jaminan kerahasiaan, jaminan kestaraan, bagaimana caranya, membuat jelas, membuat regulasi penanganan kasus, saksi yang jelas bagi pelaku, nah ini kan yang selama ini selalu tadi, yang dikatakan wilayah Abu-Abu itu kan selalu enggak, enggak ada keberanian untuk kemudian kita masuk ke sana, karena itu tadi terbentok kepada puasa, dan tidak adanya regulasi yang jelas, kemudian yang kedua adalah, bagaimana itu caranya, menggaransi tiga jaminan tadi, adalah membentuk tim investigasi tentu, yang sifatnya independen maupun juga imparsial, artinya melibatkan seluruh elemen, tidak bisa sendiri, para pemangku kebijakan, tanpa kemudian didukung oleh elemen-elemen kampus yang lain, itu yang akan sama saja bohong, itu dari praktek yang kita sudah lihat sampai sekarang, konsekuensi dari tindakan pelecehan seksual sampai sekarang, level hukumannya tidak jelas, tadi Mbak Maria juga sudah jelaskan, sudah paparkan, dari banyak kasus itu selalu saja berakhir pada level yang menggantung, artinya tidak ada kepastian, baik itu bagi pelaku maupun bagi korban. Kemudian juga yang paling penting juga adalah bagaimana menyediakan pendampingan bagi korban yang melapor. Untuk seseorang bisa memiliki keberanian untuk melapor, itu saja itu masih dari jauh pandang dari api, sehingga bagaimana kita kemudian mampu untuk membuatkan peranata-peranata semua yang kemudian memberikan ruang bagi kejadian peristiwa-peristiwa seperti ini untuk pelaku itu sanggup korban itu untuk memiliki keberanian untuk melaporkan. Dan yang terakhir juga tidak kalah pentingnya adalah menyediakan jasa sekolog atau sekater itu itu betul-betul sangat berfaedah, yaitu untuk penanganan tidak saja persoalan psikis, tapi juga fisik gitu, yang maupun fisik maupun psikis bagi korban dari ancaman dan lain sebagainya. Nah tentu ini semua, usaha ini tentu harus dilakukan tetap pada prinsip edukasi, pendidikan, bahwa kita tidak boleh lupa juga bahwa kampus itu adalah tadi lembaga pendidikan, yang konon pendidikan itu adalah wahana bagi seorang individu itu bisa mengembangkan, dan memiliki ruang sebebas mungkin untuk mengembangkan dirinya secara maksimal menjadi seorang yang itu tadi, aspek-aspek kemanusiaan itu tadi. Nah saya kira catatan yang bisa saya ambil dan garis bawai dari diskusi kita sore ini itu, dan sekali lagi terima kasih buat Mbak Maria yang tadi sudah sempat untuk bisa urun rembok, dan permohonan maaf yang luar biasa juga kepada teman-teman lain yang mungkin dari waktu masih kurang ya untuk kita kemudian bisa berbincang lebih jauh dan lebih detail lagi. Mungkin satu pertanyaan saja ya Bu Murti. Ya, oh silahkan Mbak. Ini kebetulan tadi dari Mas Hastangka sebenarnya sudah terjawab otomatis dari pernyataan penjelasan Bu Murti barusan. Jadi pertanyaannya, dulu ada gagasan pendidikan seks diajarkan sejak dini, ada yang mengatakan seks sejak TK, pendidikan sejak TK, kemudian ada yang mengatakan sebaiknya sejak SD, tapi ada juga yang nggak setuju. Nah, pertanyaannya apakah pendidikan seks itu ada korelasinya dengan pengurangan angka kekerasan seksual, apalagi di kampus, sedangkan kampus ini tempatnya kaum terpelajar. Gimana jawabannya? Ya, itu saya kira sudah terjawab tadi, Mbak. Ya, sudah terjawab. Tetapi pentingnya pendidikan seks itu dilakukan dari sedini mungkin. Karena ternyata itu hal yang sangat penting, yang terlewatkan di jenjang pendidikan kita, di mana pendidikan kita sekarang sedang dipuasai oleh aspek-aspek target-target di dalam capaian-capaian kurikulumnya, yang itu kemudian membebani peserta didik, dan mengabekan banyak aspek-aspek yang diantaranya adalah kemudian konsekuensi atau implikasinya itu muncul di level yang kemudian sudah dewasa, yang tadinya itu hal-hal yang mungkin kita pikir nggak apa-apa, ternyata, woh, dulu nggak diajarin sama orang tua. Dulu kalau di level pendidikan, misalnya sebagai contoh, di pendidikan pada era-era tertentu, kita tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan sama, sehingga kita terbiasa. Tetapi kemudian ke sini-sini ada pembatasan antara perempuan dan laki-laki, sehingga kemudian ketika pembatasan ini kemudian di dalam pergaulan menciptakan menciptakan hal yang mengarah kepada akhirnya sens seksual, boleh dikatakan seperti itu. Artinya kan kemudian kalau nggak terbiasa berkumpul dengan lain jenis, itu ketika kita tiba-tiba berkumpul dengan lain jenis, misalnya kita sekolah dari SD, itu sampai SMA, itu satu jenis. Tiba-tiba kuliah di perguruan tinggi, itu ketemu, di UGM aja lah, di UGM ketemu dari banyak jenis, kemudian lain jenis, dan dari banyak daerah, maksudnya asal daerahnya yang beraneka rakam dengan setting latar belakang sosial berdaya yang masing-masing. Nah itu kebayang nggak sih dari yang, mestinya kalau dari sejak dini itu kita biasa bergaul dengan lain jenis, itu tuh kalau kita dilihat, itu tuh udah biasa. Misalnya Pak Awet ngeliat saya itu biasa, nggak apa-apa. Tapi ketika karena kita tidak terbiasa sejak kecil, maka kemudian ada suatu hal yang kita tuh nggak tahu batas-batas tadi, yang sebagaimana Pak Awet juga sudah jelaskan, mana yang sebut sebagai kemudian itu masuk pada wilayah seksual, pelecehan seksual, kekerasan seksual, yang kemudian berimplikasi kepada kekerasan seksual atau bukan. Nah, itu nanti akan panjang lagi cerita ya Mbak Rona ya. Saya kira nanti kita bisa diskusi lebih jauh, terutama masa setangka, kita setiap hari masih sering bisa bertemu ya Bu Widya. dan Pak Awet ya. Mungkin ada yang nanggapin Pak Awet sama Bu Widya? Tadi ada yang bertanya, sepertinya ada yang angkat tangan, cuman udah nggak ada di list. Iya, 30 menit deh. Iya. Saya kembalikan aja ke Mbak Rona ya. Sekali lagi terima kasih buat para narasumber kita yang luar biasa sore ini, Bu Widya dan Pak Awet, dan teman-teman para tamu, sekalian, selebihnya nanti dengan Mbak Rona yang akan menjelaskan. Silahkan, Kak. Oke, terima kasih untuk berbicara yang berbicara yang berbicaraan hari ini. Jadi, mudah-mudahan bisa memberi paling nggak pemahaman yang sama terhadap apa itu definisi pelecehan seksual. Jadi, saya jadi teringat dulu, Kak, bahkan mungkin kita dari kecil mungkin nggak sadar bahwa itu merupakan bentuk, suatu bentuk pelecehan seksual. Jadi, misalnya ada seorang guru yang menyalami kita, salaman. Salaman kan kalau dalam dunia, apa, budaya kita itu adalah hal yang sangat normal. Misalnya kita salaman, tapi salamannya sama guru. Yang kebetulan laki-laki dielus agak lama, dipegang agak lama, dan kita merasa tidak nyaman. Saya dulu sempat juga merasakan hal yang sama, cuman nggak berani. Dan saya tidak paham bahkan bahwa itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Belakangan baru tahu kalau memang kita tidak nyaman, harusnya kita speak up, kita berani bicara. Tapi, sekali lagi, tadi sudah dibahas relasi kuasa dan banyak hal yang menakutkan implikasi terhadap misalnya saya protes atau kita protes terhadap sesuatu. Tapi, paling nggak kita harus tahu batas-batas mana yang dikatakan itu melecehkan ataupun enggak. Oke, terima kasih sekali lagi partisipasinya untuk para peserta sore hari ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Agus Wahyudi, Bu Hastanti, dan juga Bu Murti. Terima kasih, Pak Rona. Bukan dialog kita yang terakhir, karena kita akan mengadakan banyak sekali dialog-dialog yang lain ya, Bu Murti. Jadi, stay tune aja. Dan kalau misalnya teman-teman ada ide pengen bahas apa, bisa silakan langsung ke PSPUGM. bisa follow Instagram-nya, atau juga bisa email. Di situ kita membuka seluruh... Tidak ada sama, bisa ikut kerjong. Tukup. Teman-teman. Apa, ingin bahas bersama. Nah, kemudian terakhir untuk mencetak sertifikat di chat bar itu sudah ada link. bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman yang membutuhkan klik aja, kemudian masukkan email di sana, nanti langsung nongol sertifikat, e-sertifikat yang sudah kita siapkan. Kalau misalkan lagi ada pertanyaan yang masih belum terpuaskan di sini, bisa juga lewat line, bisa juga lewat platform apapun ditujukan ke kita. Kita semua ada di media sosial. Jadi, and it is open for any discussions. Kita cukupkan dulu sampai di sini dialog kita. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat. Mungkin Bu Murti ada apa, kalimat penutup atau ada pesan buat peserta? Sampai berjumpa kembali saja. Ini waktunya para Ibu memasak, menyiapkan buka puasa. Bapak juga loh ini. Bapak juga, iya betul. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan atau merayakan hari raya, Bu Murti. Udah nggak sabar. Walaupun dalam suasana yang sangat berbeda. Ini pengalaman pertama saya lebaran di Jogja. Ini udah kayak lebaran ini. Saya juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Dan teman-teman di GST juga terima kasih. Thank you very much. Salam, salam. Keep in touch. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.